Intro Innalilahi Indra Warkop menedak dikabarkan meninggal dunia Karena idap bangkar ternyata begini kondisi sang aktor senior sekarang Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Innalilahi Indra Warkop menedak dikabarkan meninggal dunia Ya, Indra Warkop menedak dikabarkan meninggal dunia karena idap kanker Ternyata begini kondisi sang aktor senior sekarang usai dikabarkan Meninggal dunia Mahat Karta Indrojoyo Kusumonegoro Atau yang dikenal dengan Indro adalah aktor dan pelawak berkebangsaan Indonesia Indro merupakan anggota dari grup lawak Warkop DKI bersama dengan Dono dan Kasino Dan satu-satunya anggota grup yang masih hidup Dari tahun 1979 sampai dengan 1994 Indro sudah membintangi 34 judul film yang bertema komedi dan satu film doku Dari drama bersama grup lawak Warkop Indro yang masih aktif membintangi berbagai film sampai sekarang Mendadak dikabarkan meninggal dunia Kabar tersebut tersebar lewat sebuah pesan singkat Innalilahi wa inna ilahi roji'un Indro Warkop Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya Innalilahi Meninggal tepat usai azan zuhur karena kanker Mari kita doakan semoga husnul hotima Amin Bunyi pesan itu dikutip dari Tribun Style dari tribunnews.com Mendengar berita mengejutkan ini Pihak manajer Indro pun dibuat geram Lantas ia dengan tegas mengonfirmasi jika itu hanyalah hoaks atau informasi bohong Hoaks tegas Andri manajer Indro Warkop saat dihubungi Tak hanya dari pihak manajer Putri kandung Indro Warkop yakni Satya Paramita Hada Dwi Nita juga memberikan klarifikasi Hada menerangkan kalau ayahnya berada dalam kondisi baik-baik saja Dan saat ini tengah berada di rumah Alhamdulillah papa dalam kondisi baik sekali Sehat walafia dan minta doanya untuk selalu begitu ya Beber Hada Karena belum ada syuting lagi Indro memanfaatkan waktunya di rumah Untuk beristirahat Saat ini papa sedang di rumah istirahat Karena sedang tidak ada syuting atau pekerjaan Imbuhnya Satya Paramita Hada Dwi Nita juga sempat memberitahu sang ayah Terkait dengan berita hoaks tersebut lewat pesan Whatsapp Namun tanggapan Indro Joyo Kusumonegoro malah terbilang cukup santai Indro membalas pesan anaknya itu Dengan memberikan stiker bergambar dirinya yang sedang tertawa Dan meminta doa agar sehat selalu Ayah tiga anak itu juga merasa kesal Karena berita seperti itu terus tertuju padanya Diketahui di tahun 2022an ini Indro memiliki beberapa proyek film yang belum tayang Di antaranya Miracle in Soul nomor 7 Hello Ghost Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti Dan Warcob DKI Kartun Serta masih ada film yang belum diumumkan tanggal rilisnya seperti Keluarga Selamat Shijuki Demovi Harta Pulau Monyet Sujud Terakhir Bapak Dan Bida Dari Surga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!